Oke semuanya, balik lagi bersama gue di konten anime seperti biasanya ya Dan di konten ini gue akan membahas tentang salah satu karakter villain di Kimetsu no Yaiba yaitu Upper Moon no.6 Yaitu Daki yang memiliki masalah yang cukup suram kalau menurut gue pribadi Dan seperti apa ceritanya, mari kita masuk ke ceritanya sekarang Daki atau Umeh lahir bertahun-tahun yang lalu sebelum menjadi iblis dengan nama Umeh manusianya Di daerah rasu mungasi atau kasta terendah di distrik hiburan Di mana hanya ada pelacuran sakit, geisha, dan oiren yang tidak bisa lagi bekerja di rumah bordil dan dibiarkan mati oleh pemilik rumah bordil tersebut Ibu kandungnya Umeh adalah seorang pelacur di rumah bordil tersebut Dan disitu juga ibu Umeh melahirkan anak laki-laki atau kakak laki-laki Umeh yaitu Gyutaro Ayah kandung Umeh tidak pernah disebutkan Tetapi kemungkinan besar adalah salah satu pelanggannya, ibu Umeh Gyutaro mencatat dalam buku tatatannya bahwa ibu mereka sangat tidak stabil secara mental Bahkan ibu Umeh pernah mencoba bunuh diri Ibu Umeh juga menyiksa Gyutaro secara fisik karena tidak memiliki keuangan untuk memberinya makan Dan memaksa Gyutaro untuk mencari makan sendiri Ketika Umeh lahir, ibu Umeh membencinya Karena warna rambut Umeh dan matanya Umeh sangat tidak disukai ibu Umeh Bahkan ibu Umeh mencoba membunuhnya Suatu hari, ibu Umeh mencoba memotong rambut Umeh dengan pisau cukur Tetapi Gyutaro melihatnya dan langsung marah Hal ini menyebabkan ibu Umeh menjauhkan diri dari Gyutaro dan Umeh Umeh pada saat itu dibesarkan oleh kakak laki-lakinya sampai awal masa remajanya Gyutaro mencatat dalam buku catatannya bahwa sebagai seorang anak kecil Umeh memiliki wajah yang sangat cantik Yang bahkan pria dan wanita dewasa pun akan kegoyah untuk melihatnya Dia sangat cantik jika dia tersenyum Dan pada saat itu orang-orang sekitar memanggil Umeh dengan sebutan Shira Umeh Hal ini memberi pengaruh terhadap Umeh dan harapan bahwa mereka berdua dapat bangkit dari kemiskinan Dan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dengan binaan yang tepat Tidak lama kemudian akhirnya mereka berdua direkrut untuk menjadi salah satu rumah bordil paling bergensi di distrik hiburan tersebut Dan seperti yang dia harapkan Umeh di awal masa remajanya dipilih untuk bekerja di salah satu rumah bordil kelas tinggi distrik hiburan Dia mulai menerima pendidikan yang layak mengajarkan keterampilan tepat untuk memberi makan ke pelanggannya Dalam pelatihnya untuk menjadi seorang koiran dan makan sebelum pelatihnya selesai Umeh sudah mulai menghasilkan banyak uang dengan menarik banyak pelamar dan pelanggan ke remah bordil Karena kecantikannya Pada saat yang sama kakak laki-lakinya mulai bekerja sebagai kolektor uang untuk mengumpulkan uang dan hutang ke remah bordil Yutara menemukan tubuh Umeh yang terbakar Kejadian ini ketika Umeh mencongkel mata seorang samurai Sang samurai ini menghina saudara laki-lakinya Umeh Saat saudara laki-lakinya Umeh pergi menagih hutang Umeh pun marah mendengar itu dan langsung menyerang samurai tadi dengan mencongkel matanya Sebagai pembalasan atas perbuatan Umeh, temannya samurai tadi, membalaskan dendam temannya dengan menyiksa Umeh Kemudian mengikat Umeh dan Umeh dibakar hidup-hidup Dan Umeh setelah itu dibuang ke dalam selokan Umeh kemudian ditemukan oleh saudara laki-lakinya yang mulai panik histeri saat melihat keadaan Umeh yang hampir mati Mereka berdua kemudian ditemukan oleh samurai yang matanya dicongkel tadi Dan samurai tadi ditemani oleh manajer rumah tempat Umeh bekerja Samurai tadi dan manajer Umeh berusaha membunuh Umeh dan Yutara Yutara pun kabur membawa tubuh adik perempuannya yang hangus terbakar Berkeliling kota untuk mencari bantuan Perjuangan Yutara ternyata sia-sia Karena ia menyadari bahwa tidak ada yang akan membantu mereka Saat Yutara pingsan karena kelelahan Doma yang saat itu berada di distrik hiburan Bersama bahwa hanya pengembara di distrik hiburan untuk mencari geisha yang cantik untuk dimakan Doma secara kebetulan bertemu dengan Umeh dan Yutara yang sangat kesusahan Dan Doma juga merasa kesin pada mereka Nah lalu Doma menawarkan diri untuk bantu mereka berdua Dengan mengubah mereka menjadi iblis Yutara dan Umeh pun setuju Dan akhirnya Doma membawa mereka berdua ke pria baik Atau Muzan Dan sejak saat itu mereka berdua pun menjadi iblis So itulah dia masa lalu dari Apermon 6 Daki Yang cukup tragis kalau dilihat Sampai dibakar hidup Lalu karena pasrah diubahlah sama Muzan jadi iblis Semoga cerita tadi bisa menambah insight kalian Dan terima kasih tentunya kepada kalian yang sudah nonton konten ini Sampai jumpa di konten anime berikutnya Have a nice day See you guys Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih